Vario 125 KZR yang old itu emang kayak abadi ya desainnya itu enak banget meskipun usia motornya udah lama. Nah kita ulas ya salah satu modifikasi KZR yang wah ini kontok kanan kali ya bahasanya. Simak terus videonya. Ini dia Vario 125 KZR garapannya RD Matic Shop yang glow up banget kali ya. Soalnya ini motor dulu kan pernah kita ulas tuh pas kelaa Resto Mode ya. Konsepnya saat itu budget pelajar jadi ya main part simple daily gitu deh. Sekarang konsepnya ganti dengan nama Jav. Bukan Jav kakek Sugiono ya tapi Javanis Vario alias Vario stylenya orang Jawa. Soalnya danu ordernya RD kan rootsnya coklat tuh alias cowok laten ya. Terus sempet kuliah di Yogyakarta juga. Nah dipake deh elemen desain khasnya jateng di motor ini. Dimulai dari ripen warna Oreo Blue yang beuh adem ya kayak langit kali urang pas pagi-pagi tuh. Terus dipasang grafis garapannya Grappy Factory yang Jawa banget nih. Yaitu motif batik parang yang ikonik Jawa Tengah gitu ya. Terus polanya juga dibentuk kayak sayap Honda nih. Dengan stikernya Gold Leaf gitu yang teksturnya berkelas kan kelihatannya. Permainan warna emas biru silver jadi kata kunci nih di pemilihan aksesorisnya. Misalnya di area stangnya nih. Spion model H2C yang favorit anak Vario dikasih stiker batik emas juga. Lalu jalur stangnya bikers nih yang pake warna biru Anandise biar senada sama warna bodinya. Soal Master Mbrembo, Akosatoma udah menyala bangku lah ya. Tapi yang salut speedonya nih. Mulus banget ya buat motor yang umurnya mau 10 tahun. Keliatan modern selain karena udah pake kiles ya. Lampu depannya nih udah Pro G garapannya RIC Lighting. Khas banget ya di KZR itu. Jadi agresif kalo pake Pro G ala Matalang yang bukan Yung Ambon ya. Kita geser ke belakang, biasanya kan anak-anak Vario tuh berlomba-lomba pasang panel karbon sebanyaknya nih. Ini mampel aja ya. Kayak cover spotboard belakangnya, terus di area CVT, filter udara. Jadi masih keliatan sporty tapi nggak full karbon gitu kayak motor MotoGP Winter Test. Detail kayak stiker Gold Leaf di CVT Airblade-nya juga asik ya. Pas sama konsep motornya. Dan kombinasi warnanya tetep senada juga. Selang-selangnya biru, terus bautnya pake stainless silver. Jadi nggak jor-joran main warna semua gitu lah. Nah, saya juga demen sama pahar rem bikersnya nih. Biasanya kan anak-anak Vario pake SGP tuh ya. Kalo bikers ini keliatan lebih robotik gitu ya bentuknya. Standar juga ganti warna silver. Jadi clean ya ngeliatnya. Sama footstep belakangnya baru nih. GTR Evolution CNC biru. Yang kalo di Thailand biasanya dipake Forza tuh. Kita geser ke sektor pengereman. Ini sih ilmu padi kali ya bahasanya. Soalnya looksnya kalem. Tapi kombinasinya jahat nih. Kayak kali perunya ya. Brembo CNC Racing nih. Bautom shock kita juga detailnya diganti warna emas. Biar sinergis sama peletnya. Kingspeed 4Jet yang dicet anodas emas. Ya, ini emang ciri khasnya orang Jawa ya. Kalem tapi nusuk lah. Terus joknya juga jarang nih. Diliat di Vario lain. Biasanya kan yang lain diratain gitu ya. Kalo KZ RRD ini malah ganti yang model tumpuk nih. Biar lebih nyaman touring juga. Nggak sih. Ya, biar beda aja kali ya. Karena namanya juga motor display toko ya. Harus mencolok lah saat dipajang. Untuk memamerin barang dagangan. Kayak bordesnya nih ya. Hurricane dan iya. Barang old school banget nih. Zaman modifino karubu gitu. Terus kalo ngeliat sektor kanannya. Nah, ini dimainkan juga detailnya. Kayak radiator koyoratnya ya. Dikasih emblem gunungan wayang nih. Jawatanan lor. Radiator juga dikasih extra fan. Terus arm DT-10 nya juga di custom. Biar ada logo RD di cover as-nya. Terus kenal portnya nih. Taiga Full Race yang aslinya buat PCI Vietnam. Kita dengerin ya suaranya. Karena namanya Full Race. Biasanya sih agak belar-belar nih suaranya. Wah, kalo kenal port aja ini. Nggak jauh banget sih. Nggak kalem soalnya. Tapi ya emang kasiat air jump ini. Total lah konsep modifnya ya. Nggak cuma main templok aja. Tapi detailnya digarap nih. Biar beda. Dan sesuai ya. Temanya untuk main warna emas, biru, dan silver. Untuk seekor Vario KZ-L.O. Ini mantep sih RD garapnya ya. Kalo yang lain kan biasanya garap Vario yang masih muda gitu ya. Nah, kalo ini kembali ke akar lah ya. Simbah yang masih tetap keren. Nggak kalah sama yang muda. Gimana teman-teman modifikasi Vario garapannya RD Matic Shop ini ya? Emang tampilannya nggak kalah sama Vario-Vario baru. Apalagi emang banyak part-part yang wah seger lah ngeliatnya. Nah, gimana komentarnya? Teman-teman ada yang punya KZ-R juga? Bisa tulisnya di kolom komentar di bawah. Serta jangan lupa klik dan subscribe channel dari Motor Plus. Saya Renvirdaus. Sampai jumpa di video ulasan modifikasi selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.